Bagaimana kita mengajar, karena emang dulu itu kan matoleh disiapkan ketika tamat, ini sudah siap di masyarakat untuk menjadi pendidik ya, seperti itu. Ilmunemulang, seperti itu. Ilmunemulang ya. Nah itu sudah diajarkan di Matulir Fala. Wajangan dari para masyayah terdahulu bahwa kita lembaga ini disepakati untuk selama ini tidak menerima pos. Kita tentu saja tidak tahu. Oh alam nanti untuk ke depan, tapi yang jelas saya menyampaikan fakta yang ada selama ini. Matulir Fala tidak menerima pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pemirsa Matulir TV dimanapun berada. Saya Ainur Rofik disini akan menemani pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang santai, mengenal lebih jauh lagi Madrasah Matulir Fala itu seperti apa. Dari tahun ke tahun kita sudah mengenal Matulir Fala tapi bagaimana perkembangan yang ada di Matulir Fala itu nanti kita akan bincangkan santai disini. Kita sudah ada tamu istimewa disini, Bapak Muhammad Ulin Nuhal. Selamat malam Pak Ulin. Selamat malam Pak Ulin. Sihat ya? Pak Ulin ini sebagai pembantu direktur bidang ketata usahaan dan keuangan di Matulir Fala. Sudah mulai tahun berapa Pak Ulin ya di Matulir Fala ini ya? Lupa. Biar pada kenal ini Pak Ulin. Ya sekitar tahun 2000 sebelum Covid ya. Masuknya mengajar di Matulir Fala? Saya mengajar tahun 2004. 2004 ya? Di Matulir Fala. 2004 itu saya baru dua aliah itu Pak. Dua aliah ya. Ya dua aliah itu. Saya ya belum mengajar di aliah. Ya belum ya. Karena memang pertama kalau di Matulir kan memang harus dari level yang rendah dulu. Baru nanti bisa naik pelan-pelan. Jadi gini Pak Ulin ini kan banyak sekali sekarang itu apa ya istilahnya masyarakat itu yang belum tahu betul gitu. Tentang Matulir Fala itu kira-kira statusnya seperti apa terus kemudian proses pembelajarannya itu bagaimana. Itu nanti mungkin akan kita obrolkan santai, kita kupas tuntas. Jadi mungkin kita mulai lebih dahulu terkait inilah status dari Matulir Fala sendiri ya. Sebenarnya nomenklaturnya atau statusnya Matulir Fala itu sama dengan madrasah-madrasah lain atau bagaimana seperti itu Pak Ulin. Karena Pak Ulin ini kan sering aktif di forum komunikasi madrasah-madrasah juga ya. Ya. Nah mungkin ini bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak. Terima kasih. Begini Matulir Fala itu sekarang kita menyebutnya itu sebagai satuan pendidikan madrasah. Itu sebuah nomenklatur tersendiri ya bahwa sesuai dengan undang-undang pesantren nomor 12, nomor 18 tahun 2019 itu, itu disitu menyebutkan ada tiga lembaga pendidikan formal pesantren. Yang pertama adalah pendidikan dinia formal, kemudian yang kedua adalah satuan pendidikan muadhalah. Gimana satuan pendidikan muadhalah itu sendiri? Ada yang asriyah, ada yang salafiah. Sementara yang satu lagi adalah tentu saja adalah mahat alih. Nah mahat alih ini adalah satuan pendidikan muadhalah yang salafiah. Artinya Matulir itu adalah lembaga pendidikan formal pesantren yang mengacu pada pengembangan kitab kuning. Statusnya formal ya berarti? Formal. Jadi kita ini sudah formal. Memang Matulir ini pasca munculnya undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 itu mengalami transformasi yang luar biasa. Kalau dulu itu kan Matulir hanya mempunyai status sebagai pendidikan yang disetarakan. Sekarang ini Matulir sudah menjadi lembaga pendidikan yang formal di pesantren. Jadi tidak perlu lagi sekarang orang, apa namanya, kalau dulu kan ijazah di Matulir itu harus ada SK kestaraan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Sekarang ini sudah tidak diperlukan lagi karena kedudukannya dijamin oleh undang-undang pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan formal pesantren. Seperti itu. Kalau untuk itu khusus alumni mulai Matulir Fala masuk di muadhalah atau alumni-alumni yang dulu juga ikut ini, apa namanya, status yang sekarang Pak Uli? Kalau sesuai dengan undang-undang ya, itu tentu saja dimulai sejak munculnya undang-undang. Berarti tahun 2018 ya. 2019 ya. Jadi pengakuan bahwa Matulir Fala termasuk lembaga pendidikan formal pesantren. Seperti itu. Dan memang ini sering banyak sekali ya yang dari alumni-alumni yang memang belum banyak memahami tentang posisi ini. Jadi Matulir sekarang itu sudah menjadi pendidikan formal pesantren. Jadi dulu kan ada kekhawatiran, banyak kekhawatiran dari beberapa masyarakat ya bahwa sering sekali kalau sekolah di Matulir itu nanti bisa kuliah atau tidak. Dan seperti itu. Nah, kekhawatirannya. Itu sudah tidak berdasarkan lagi, sudah tidak relevan lagi karena memang statusnya yang sudah berubah. Jadi anak-anak yang belajar di satuan pendidikanmu adalah dimanapun di seluruh Indonesia. Itu juga statusnya sama dengan pendidikan-pendidikan lain yang memang memiliki hak untuk melanjutkan di jenjang perguruan tinggi di Indonesia. Seperti itu. Berarti sekarang ada jenis satuan pendidikan baru seperti itu ya yang namanya Muadala tadi. Muadala. Lah, kalau untuk membedakan antara Salafiah sama Asriahnya tadi Pak Ulin. Contohnya mungkin yang sama seperti Matulir Ulfala atau yang Asriah itu yang bagaimana. Perbedaan yang paling mendasar itu pada kurikulumnya. Basis kurikulumnya. Kalau yang Asriah itulah basisnya adalah Mu'alimin. Jadi menggunakan metode pendidikan seperti yang kita tahu di Ngontor. Seperti itu. Jadi bukan basicnya, bukan kajian kitab kuning. Tapi dirusah Islamiyah. Orang menyebutnya seperti itu. Kalau bahasa umumnya apa Pak Ulin yang mudah dipahami? Selain dirusah Islamiyah tadi. Ya kondok modern lah gitu. Kondok modern ya. Kelompok ya keluarga KMI itu ya. Kondok modern gitu. Jadi biasanya itu. Kalau kita biasanya adalah Salafiah. Tapi bukan kemudian istilah Salafi-Salafi yang seperti itu ya. Jadi memang kajian kitab kuning dan itu banyak. Jadi kita ini satu irama dengan pondok-pondok seperti di Sarang, seperti di Lirboyo, seperti di Pasuruan. Itu mereka semuanya memiliki satuan pendidikan adalah Salafiah. Di mana mereka kurung-kurungnya memang mengembangkan pendidikan berbasis kitab kuning, seperti itu. Kalau teman-teman yang di Asriah kan memang basisnya adalah kitab-kitab yang Asriah, seperti itu. Jadi lebih ke situ. Diskusinya, sifatnya lebih ke tematik, mau dui, kitab-kitabnya juga seperti itu. Kitab-kitab yang Asriah, seperti itu. Nah ini mungkin perlu dipahami. Dan yang juga sangat penting para pek yang tidak dilepakan di SPM adalah itu meskipun statusnya formal, itu tetap dijaga kemandiriannya. Independensinya tetap dijaga. Jadi bukan berarti ketika dia berstatus formal kemudian bisa diintervensi, tidak seperti itu. Dalam undang-undangnya itu menjamin bahwa SPM itu mengembangkan kurikulumnya kehasannya secara mandiri dan independen. Jadi seperti itu. Berarti dipastikan kurikulum Matri Lufala juga masih sama ya? Tetap sama. Insya Allah tetap sama. Dan itu tidak bisa apa namanya diintervensi oleh manapun. Karena memang maksud dari apa namanya rekognisi. Ini kan bagian dari rekognisi pemerintah terhadap pendidikan pesantren. Dan itu memang salah satunya adalah mengakui bahwa pendidikan pesantren juga layak ya. Layak berbicara dan layak diberi tempat dan ruang dalam mengisi kemerdekaan di Indonesia ini. Seperti itu. Oke Pak Uling. Ya. Itu tadi soal jenisnya. Ini ngomong soal kurikulumnya Pak Uling. Nanti kan dibahas apa namanya. Walaupun kita sudah formal tetapi muadalah ini menjamin kemandiriannya. Nah. Kalau Matri Lufala sendiri itu kurikulumnya itu seperti apa kira-kira? Mulai dari jenjangnya mungkin. Lalu kurikulumnya seperti apa? Ya Alhamdulillah. Karena seperti saya sebut tadi. Kita memiliki apa namanya kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sendiri. Sesuai dengan apa namanya. Gaya Matolek dari dulu. Alhamdulillah kurikulum di Matri Lufala ini masih tetap terjaga. Porsinya masih seperti para muasis kita, para mudahulu kita. Bahwa komposisi, bahwa 70 persen agama dan 30 persen umum itu masih terjaga. Jadi di Matri Lufala ini ya hampir bisa dikatakan terutama untuk kurikulum-kurikulum kelompok satu atau agama itu praktis ya. Praktis tidak banyak mengalami perubahan. Kalau ada perubahan ya penyesuaian-penyesuaian itu wajar. Terus saya itu wajar. Tapi pelajaran seperti yang sangat populer dan terkenal di Matri Lufala itu, Alfiah itu tetap diajarkan. Pelajaran-pelajaran yang tidak bisa ditinggalkan seperti takrim, adanya tahrir, kemudian balawah. Itu semua masih lengkap, masih komplit. Bahkan yaitu kita justru mendapatkan kekuatan bahwa memang SPM Salafiyah ini kan memang harus dikembangkan menggunakan basic kitab kuning. Jadi justru malah nanti tidak relevan. Sebagai karakternya ya. Karakternya itu memang lebih mengarah kepada kitab kuning seperti itu. Oke. Kalau untuk jinjangnya Pak Ulin? Kalau di Matolek itu kan memang ada Ibtidaiyah, ada Sanawiyah, dan Aliyah. Meskipun secara undang-undang itu disebut bahwa SPM itu memiliki jinjang Ula, Wusto, dan Uliah. Tapi itu tidak dimasalahkan karena memang hanya sebatas istilah. Kemudian di Matolek itu juga kita tidak lupa mengenal jinjang Diniah, Ula maupun Diniah Wusto. Di mana itu sebenarnya adalah kelas persiapan. Lebih kepada persiapan yang diniak Ula itu bagi kawan-kawan yang baru, yang untuk bisa beradaptasi dengan model pengembangan kurum di Matolek, sehingga perlu memahami betul, mengejar betul tentang materi-materi keagamaan. Sehingga dia sebelum memang bisa beradaptasi, terus bisa join in ya ke kurikulum kita setara, dia akan dimasukkan ke jinjang Diniah, Ula, barangkali seperti itu. Kemudian kalau yang tamat dari MTS ataupun SMP, kita ada jinjang persiapan itu namanya Wusto. Meskipun itu sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib. Ya, karena memang kita memiliki sistem apa namanya, seleksi masuk penerimaan imtihan ulkabul itu tidak menggunakan hanya satu standar kualifikasi, tidak hanya menggunakan ijazah semata, tapi memang juga berbasis placement test ya. Sesuai dengan kemampuannya, jadi kita perhitungkan seperti itu. Oke, berarti placement test itu dilaksanakan untuk mengukur ini ya, berarti mengukur tingkat kemampuan siswa yang mau pindah ke sini. Karena kan memang secara kurikulum berbeda ya Pak? Berbeda, berbeda sekali. Berbeda sekali ya. Ya, jadi itu agar anak-anak ini kemudian nanti tidak shock lah ya, tidak merasa apa namanya kaget dengan apa namanya kurikulum yang ada di Maturifala. Tapi yang memang sudah, sudah apa namanya muadalah, sudah setara, ya kita terima. Kita terima dijenjang sesuai dengan kemampuannya. Kan tidak semua orang yang daftar ke sini kemudian berangkat dari apa namanya nol kan tidak kan itu saja. Ada yang sudah membekali timnya, sudah mempersiapkan dengan baik, kan seperti itu. Nanti kita akan tempatkan sesuai dengan kemampuan tersebut. Gitu Pak. Kalau untuk proses pembelajarannya di kelas itu, bentuknya kayak apa Pak? Karena kita kan mengenal Maturifala itu sebagai pesantren ya tadi. Nah, apakah itu sama seperti, karena kan ada pembelajaran kitab kuning, ada juga pelajaran kelompok dua. Nah, itu mungkin gambaran secara umum pembelajaran di kelas itu bagaimana? Maturifala ini sudah dari dulu sebenarnya sudah menggunakan sistem klasikal ya. Tentu saja Maturifala ini juga mengenal pendekatan-pendekatan pelajaran-pembelajaran yang modern ya. Jadi, tidak hanya monolog, gitu ya. Pembelajaran juga banyak dikembangkan dengan sistem dialog, juga kadang sistem penugasan, kemudian ada juga musyawaroh. Dan banyak sekali sebenarnya bagian dari pengembangan kurikulum di Maturifala. Apalagi kita juga banyak punya program-program di ekstra ya. Ekstra di Prosesan Maturifala. Tapi memang Pak Rofik, kalau kita lihat di Maturifala ini, pembelajaran yang dijalankan oleh guru-guru ini tidak memang murni hanya membaca kitab. Selain membaca kitab ini, memang siswa diarahkan untuk mampu memahami kitab itu secara mandiri. Terbukti dengan banyak pelajaran itu yang kemudian nanti diajarkan dengan cara sorokan. Jadi, itu kan metode yang barangkali... Di kelas itu masih sorokan ya berarti ya? Ya, di kelas masih sorokan. Ada pelajaran kiroah, itu kan seperti itu. Jadi, anak maju satu persatu di hadapan gurunya untuk mengecek sejauh mana tingkat kemampuan dan pemahaman membaca kitab. Jadi, tidak sebatas seperti Bandungan ya yang hanya menyampaikan kemudian tidak memperdulikan apakah murinya apa atau tidak. Tidak seperti itu. Di matolai itu ya memang ada pendekatan-pendekatan yang memang murni, memang tujuannya agar siswa itu bisa lebih tereksplor ya kemampuannya. Pendekatnya lebih modern daripada sekedar mengajarkan kitab yang Bandungan seperti itu. Di kelasnya pun di matolai sudah dibatasi, jadi tidak boleh di kelas terlalu banyak. Ya, rata-rata sesuai dengan ketentuan yang ada di matolai itu ya satu kelas ya satu rombelnya berisi 30 anak. Karena memang kita membutuhkan untuk pembimbingan anak. Kemudian agar pembelajaran itu efektif juga kita tidak bisa memasukkan anak dalam satu kelas dalam jumlah yang sangat besar kan seperti itu. Jadi, prinsip-prinsip pendidikan modern itu kita adopsi. Jadi, meskipun namanya pesantren, pendekatannya kitab kuning itu ya model klasikal dan model pembelajaran yang baru, yang interaktif, yang apa namanya aktif dengan kegiatan apa namanya anak-anak itu kita lebih tekankan seperti itu. Tadi kan ada ini nih Pak Ulin, kelompok satu dan kelompok dua. Kelompok satu itu kan kita ngomongnya soal materi-materi pelajaran kitab atau apa ya, mapel agama. Kalau yang umum ini contohnya seperti apa, mapel-mapel apa yang sudah diajarkan di matolai ulfalah itu Pak? Ini beginilah kekaguman saya kepada keisahal ya. Jadi, bagaimana keisahal itu mampu meramu kurikulum sedemikian rupa sehingga anak-anak matolak ini sebenarnya sudah lengkap kalau kita lihat itu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran umum itu yang sebenarnya biasanya hanya diajarkan di sekolah-sekolah yang level SMA ya barangkali atau level-level kejuruan tertentu itu kita ajarkan di sini. Di matolai itu ada pelajaran yang dari dulu unik ya, ada pelajaran yang kita sebut seperti psikologi, itu juga diajarkan di sini. Kemudian ada pelajaran juga didaktik metodik, itu sempat juga diajarkan di sini. Maka apa itu Pak didaktik metodik? Ya, bagaimana kita mengajar, karena memang dulu itu kan matolai disiapkan ketika tamat, ini sudah siap di masyarakat untuk menjadi pendidik ya seperti itu. Ilmunemulang, seperti itu. Ilmunemulang ya. Nah, itu sudah diajarkan di matolai ulfalah. Kemudian ada lagi administrasi pendidikan. Itu hampir jarang ya kita temukan ya. Yang ada mungkin administrasi perkantoran ya, tapi administrasi pendidikan itu kan sekarang ini hanya diajarkan di level perguruan tinggi. Peliah itu Pak? Iya, peliah ini. Karena itu tadi, dulu itu memang Keisahal merancang bahwa tamat matolai itu harus siap berjuang di masyarakat. Jadi kalau nanti harus mendirikan sebuah lembaga pendidikan, bagaimana mengelola pendidikan tersebut, memanage itu sudah bisa. Karena mereka dibekali dengan ilmu tentang administrasi pendidikan, tidak sekedar administrasi perkantoran. Jadi mereka terbiasa mendengarkan isu-isu tentang perkembangan pendidikan yang sekarang muncul, model-model kurikulum yang dikembangkan di Indonesia, itu ada di cover dalam pelajaran administrasi pendidikan. Seperti itu. Jadi umum ini hampir ada ya, ditemukan mulai dari IPA, kemudian IPA itu ada nanti IPA Biologi, kemudian ada Fisika, itu juga ada. IPS itu juga mulai dari IPS Sejarah, IPS Geografi, bahkan Sosiologi dan Antropologi, itu ada. Nah itu lengkap, meskipun memang tidak semua jenjang ya, Sosiologi itu dimulai di kelas 2, tapi kan tetap ada seperti itu. Dua alia, tiga alia, itu kita kenalkan dengan Sosiologi seperti itu. Jadi dulu pada tahun-tahun berapa ya, 2000 awal itu, yang wanita, wanita, wanita itu kan tidak ada matematika. Kemudian ada. Oh berarti baru ya, di Banat baru ya. Di Banat itu baru, kalau matematika itu juga ada. Saya kira Matola itu memang paket lengkap ya. Ya paket lengkap itu memang berat, tapi memang kita harus mampu mengembangkan itu. Sekuat mungkin. Karena memang kalau kita lihat yang ada di Matolil Fala itu memang kalau umum memang lebih kepada pengenalan-pengenalan. Pengenalan-pengenalan dengan sistem pembelajaran yang mungkin lebih kepada hal-hal yang prinsip yang ada dalam ilmu pengetahuan tersebut kita ajarkan. Dan sehingga anak-anak itu harapannya tidak kemudian asing dan tidak kenal sama sekali dengan ilmu-ilmu tersebut. Nah tugasnya memang kita tidak boleh puas di situ. Harapannya saya kira memang setelah kita mendapatkan pemanti ya, semacam pemanti seperti itu, kita mengembangkan secara lebih intens untuk pengembangan materi-materi umum seperti itu. Sudah disiapkan semua pak, ya. Istidat soleh akrom itu memang sangat-sangat relevan ya dengan, itu kan visi dari Perkuan Istama Tufal itu kan istidat menyiapkan binsan soleh akrom. Jadi sering saya dengar kita itu tidak mencetak tapi menyiapkan. Itulah filosofi menyiapkan. Jadi kita harus pintar-pintar mana sebenarnya passion yang kita miliki sehingga kemudian apa yang menjadi apa namanya mungkin passion kita itu kita akan kembangkan. Itu kita sudah bekali dari semenjak kita belajar di Perkuan Istama Tufal lah. Sebenarnya menarik itu nanti kalau mau dibahas lebih lanjut ya Pak, tentang soleh akrom. Ini kan value yang ditawarkan oleh Matul Ilvalah ya. Tapi mungkin tidak ke situ dulu Pak Olin. Ini biasanya yang banyak sekali dikhawatirkan ini orang tua atau wali murid siswa baru, ini terkait syarat kenaikan yang ada di Matul Ilvalah ini Pak. Ini kan ada syarat kenaikan hafalan kayak gitu. Itu sebenarnya bagaimana toh? Apakah itu masih sama seperti dulu? Apa setelah Matul Ilvalah bertransformasi ke satuan pendidikanmu adalah ada perubahan apa tidak? Atau hafalan itu memang betul-betul sesulit itu? Kayak gimana ya? Kalau kita ketemu wali murid yang mau mendaftar itu. Sebenarnya tidak ada kaitannya perubahan kurikulum di Matul Ilvalah itu dengan statusnya sebagai satuan pendidikanmu adalah yang sekarang sudah diakui, direkognisi, di pemerintah atau di level nasional dijamin dengan undang-undang tidak ada sama sekali. Tidak ada ya. Bahwa itu yang harus dipahami. Kalau kemudian hafalan masih ada di Matul Ilvalah dan sekarang ini ada sedikit toleransi ya artinya. Tidak seperti dulu itu ya memang hanya sebatas memang untuk kemaslahatan. Jadi memang itu melihat kondisi situasi yang sekarang ada. Jadi hafalan itu masih ada di Matul Ilvalah tapi memang tidak seperti dulu. Tidak seketat dulu dalam arti ketat itu dalam arti maksudnya tidak setinggi dulu apa namanya standarnya. Nah kalau dulu itu kan hafalan seribu itu kan harus seribu memang. Kalau sekarang ini tidak. Setelnya langsung seribu gitu ya. Ya kalau seribu itu memang. Nah sekarang ini memang masih tetap di jenjang yang sama tapi hafalan itu sekarang sudah bisa dicicil. Ya dicicil jadi anak-anak yang di Sanawi itu kan yang diampalkan Alfia Ula. Itu ya kalau 500 ya kita bisa cicil tiga kali. Terimbingan juga dengan Alfia Saniyah ya itu juga seperti itu. Jadi gambarannya menurut saya tidak semenakutkan yang dibayangkan orang-orang. Hapalan di Matul Ilvalah itu memang masih ada, masih dipertahankan. Sebagai cara kenaikan tapi tentu dengan satu apa namanya kebijakan-kebijakan baru yang tidak memberatkan siswa. Karena sekarang tahu sendiri ya banyak sekali apa namanya orang kalau kita lihat ya kodaan-kodaan dalam apa namanya anak apa namanya belajar ya. Apalagi tantangan-tantangan dunia yang sekarang ini juga lebih komplek lagi. Jadi anak-anak itu harapannya tidak meninggalkan hal-hal yang apa namanya menjadi ciri khas kita. Salafunas sholah itu masih tetap dipertahankan. Tapi juga tidak memberatkan anak sekarang di mana mereka tugasnya banyak sekali. Nah itu ya di luar juga kodaannya berat sekali. Berat sekali loh. Kalau memang masih seribu barangkali itu memang anak barangkali untuk anak-anak sekarang itu mungkin ya menjadi momok ya. Seperti itu. Jadi itu mohon diluruskan ya bahwa di Matul Ilvalah itu kemudian hafalannya sangat berat. Menurut saya kalau kita lihat saja kalau 500 itu kan cicilannya cicilan pertama itu kan biasanya 200 kan gitu ya. Baru nanti cicilan kedua itu di tahap-tahap seperti itu. Dia menyicil 150 kemudian 150. Itu kan ringan sekali. Kalau anak itu mau rajin itu aja. Menghafal itu kan kuncinya pada istikomah gitu ya. Jadi saya kira hampir tidak ada alasan untuk bahwa itu tidak bisa dicapai atau dipenuhi gitu Pak. Kalau dulu 500 harus langsung. Harus langsung. Seribu juga harus langsung gitu ya. Zaman saya masih seperti itu Pak. 500 langsung. Satu sana. Oke Pak Olin. Nah ini untuk mungkin untuk apa ya. Tips calon siswa baru yang mungkin mau masuk ke Matul Ilvalah. Karena tadi kan dikatakan ada placement testnya. Ada ujiannya walaupun ujian ini semuanya tetap diterima gitu ya. Karena memang sifatnya placement test. Itu kira-kira tips and triknya untuk siswa baru itu nanti ketika mau masuk itu kira-kira penguasaan apa yang perlu dikuasai. Kayak gitu Pak. Ya tentu saja penguasaan di bidang bahasa ya terutama kalau di Matul Ilvalah itu kan memang bahasa yang menjadi apa namanya andalan adalah bahasa Arab. Ya tentu saja memang penguasaan Nahu dan Sorof itu menjadi satu tawaran yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan tidak bisa instan itu Pak. Ya dan tidak bisa instan. Menurut saya kalau mau masuk di Matul Ilvalah yang harus disiapkan betul-betul adalah penguasaan ilmu Nahunya secara baik gitu ya. Jadi sehingga nanti ujian masuk itu memang yang menjadi prioritas utama adalah kemampuan dia dalam apa namanya menguasai masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah Nahuyah seperti itu. Dan itu ada ujian yang disesuaikan kalau kita mau masuk di jenjang apa namanya aliyah tentu saja ujiannya adalah dia harus menguasai aliyah yang saniah. Yang mulai naat sampai ingom itu Bambu itu harus dikuasai betul kan gitu. Kalau dia mau masuknya di level ada kan yang mendaftar di Wusto Wusto 2 jadi dia harus menguasai betul materi-materi yang ada di dalam aliyah untuk namanya Nahbu yang namanya aliyah ulah seperti itu. Jadi mulai dari Kodimah kan seperti itu. Jadi memang bagi saya menurut saya ya kalau kawan-kawan mau mendaftar di Matul Ilvalah pertama memang harus disiapkan kemampuan dalam hal pelajaran Nahunya. Kemudian yang kedua tentu saja adalah penguasaan fikih tentu saja. Karena memang di Matul Ilvalah itu ya selain lembaga yang mengembangkan apa namanya pendidikan keagamaan juga kita tahu disitu arahnya kepada Tafako Fitin. Itu jelas ya. Fikih menjadi hal yang sangat-sangat penting di Matul Ilvalah. Jadi penguasaan terhadap ilmu yang berkaitan dengan fikih itu memang harus disiapkan betul. Jadi kawan-kawan harus sudah belajar dengan baik kalau mau masuk di level Sanawi itu harus takribnya harus dikuasai. Kemudian kalau di aliyah ya tahrir kalau di Matul Ilvalah itu seperti itu. Jadi menurut saya hanya itu yang memang barangkali yang paling dominan. Ujian-ujian lain itu kayaknya ya lebih bersikap melengkapi lah. Ada disini juga membaca bagaimana mereka juga memiliki kemampuan membaca pekon dan seperti itu. Atau melaksanakan sholat. Itu juga menjadi materi untuk ujian masuk. Tapi yang paling utama memang dua hal itu. Nahwu dan fikih. Itu yang kalau ingin ujian masuk atau imtihanul qapul di Matul Ilvalah itu yang harus disiapkan oleh peserta jijik. Iya biasanya itu banyak timbul ini Pak Ulin. Kegelisahan baik di orang tua maupun di siswa baru. Terkait ini. Jadi ketika dia sudah lulus SMP atau lulus MTS dia mengikuti ujian di kelas satu aliyah. Tetapi diterima di kelas satu dunia husto. Itu kan berarti dia harus mengulang selama dua tahun. Nah kira-kira untuk Matul Ilvalah itu kan saya dengar ada semacam kayak loncat kelas atau apa itu Pak Ulin. Untuk siswa-siswa yang berprestasi itu bisa langsung ini. Ya di Matul Ilvalah itu memang seperti itu ya. Kita mengenal kelas akselerasi. Jadi bagi siswa-siswa yang cerdas dalam arti memang dia cepat mampu beradaptasi dan kemudian memiliki prestasi pelajar yang baik, ketekunan yang baik, dan dia memiliki kelayakan itu bisa langsung ya loncat kelas. Layaknya itu biasanya kalau diaturannya itu nilai yang ada itu harus rata-ratanya 8. Nilai-nilai pelajaran yang diajarkan di usto ataupun di dinyakulah kalau mau loncat. Bahkan di markala apapun, kalau dia memang nilai rata-ratanya itu di atas 8. Dengan tentu saja persetujuan dari wali kelas, kemudian ada dua guru yang ikuti apa namanya, menyetujui, merekomendasikan, itu anak bisa mengajukan untuk loncat kelas. Berarti tidak khusus hanya untuk siswa baru saja? Tidak, tidak khusus hanya untuk siswa baru saja. Semua anak-anak yang belajar di Matul Ilvalah ini bisa loncat ke jenjang yang lebih tinggi. Satu sanawi, loncat ke tiga sanawi, bisa ya? Ya, bisa. Kalau satu alia ke tiga alia bisa enggak, Pak? Ya, enggak. Satu alia bisa ke tiga alia. Ketiga alia bisa? Ya, yang enggak bisa itu kan kalau dia berbeda jenjang ya. Berbeda jenjang itu tidak bisa. Satu diniak ke satu sanawiak. Ya, itu kan satu diniak yang kebeda jenjang itu enggak bisa. Karena ada proses kelulusan di situ. Kelulusan itu dulu seperti itu. Oke, oke. Ya, berarti enggak masih memberi kesempatan ya, Pak? Ya, ya masih memberi kesempatan. Masih memberi kesempatan untuk siswa-siswa yang mampu untuk bisa berakselerasi tadi kelasnya. Kalau untuk ini, ngomong-ngomong soal prosedur pembiayaan mungkin, Pak? Bisa dikasih bocoran sedikit. Mungkin komponen-komponennya, Pak? Pembbiayaan aslinya di Matola itu murah. Meskipun memang kita tidak memiliki pos, ya. Kita kan udah kurang, Pak. Ya, ya. Tidak ada 5 pos, ya? Tidak ada 5 pos. Kita tidak punya pos, jadi. Tapi meskipun begitu, alhamdulillah kita masih bisa menjelengarkan pembidikan ini yang tidak memberatkan kepada, apa namanya, orang tua maupun calon persetadidik kita. Jadi di Matola itu, yang harus dibayar, itu tentu saja adalah pertama adalah uang registrasi, pendaftaran, kemudian nanti ada uang kegiatan yang dipakai anak-anak untuk kegiatan dalam 1 tahun. Dalam program-program ekstrakurikuler yang dimiliki di Matola ini. Tentu saja itu. Kemudian yang ketiga adalah syariah. Itu saja. Syariah itu? Syariah itu, ya, murah sekali, Pak. SPP itu ya, Pak? SPP. Silahkan kalau di duniaan sangat murah. Dan bisa di, apa namanya, di cek, ya. Tentu saja kalau saya bilang tidak mahal itu kan bisa di cek, ya. Ya, kalau betul nominal ini tidak layak kayaknya. Tidak, tidak, bisa di cek lah, ya. Habisnya berapa, itu saya pikir masih dalam batas-batas yang memang bisa ditoleri. Untuk pendidikan yang memang tidak memiliki, apa namanya, bos itu tadi. Jadi, tidak mengandalkan pada bos. Ini maksudnya, maksudnya tidak menerima bos itu, punya, dikasih bos, tidak mau, apa memang tidak ada bos untuk matolil, dana bos untuk matolil, falah, Pak? Sebenarnya ada ya, karena kan kita sebagai lembaga pendidikan pesantren yang formal itu kan memang memiliki hak untuk itu. Tapi, itu sudah pesan dan wajangan dari para masyayah terdahulu bahwa kita lembaga ini disepakati untuk selama ini tidak menerima bos. Kita tentu saja tidak tahu, oh alam nanti untuk ke depan, tapi yang jelas saya menyampaikan fakta yang ada selama ini, Matoli, Ulfalah tidak menerima bos. Untuk ke depan, ya, gitu Pak Rope, kita nggak tahu, siapa tahu ya, nanti itu, itu pun juga bukan, saya pikir bukan harga mati ya, kalau kita lihat ya. Jadi, tapi selama ini apa yang diputuskan dan apa yang kita ikuti dari para sesepuh dulu memang kita belum bisa menerima bos ini dari regulasi-regulasi yang ada. Tapi mungkin, mungkin saja kalau nanti ada perubahan-perubahan regulasi atau aturan baik itu di level-level pemerintah atau mungkin di level madrasah ya, ya kita tidak tahu itu hal seperti itu. Itu kita serahkan kepada yayasan lah untuk hasil semacam itu. Oke. Nah, ini untuk fenomena baru lagi ini di pendaftaran, Pak. Ini kan Matoli, Ulfalah itu kan biasanya nggak pernah membatasi siswa untuk mendaftar. Iya. Nah, beberapa tahun terakhir ini fenomena itu muncul gitu. Iya, sebenarnya emang berat sekali bahwa kita harus dalam tanda kutip membatasi sebenarnya tidak seserem itu. Prinsipnya itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan pendidikan yang baik, pelayanan yang juga prima kepada seluruh persetadidik. Kita itu, Pak Ropek, beberapa tahun itu memiliki masalah di bidang penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, kalau kita masih tetap memaksa menerima semua yang mendaftar, ini akan menjadi masalah. Jadi, sebagai sebuah lembaga yang diserai amanat oleh beberapa wali, tentu saja kita memiliki beban itu. Bagaimana menjalankan pendidikan yang efektif, yang bisa kondusif untuk belajar, itu tentu saja tidak bisa kita kemudian menerima semua dengan keterbataskan gedung maupun sarana. Jadi, pembatasan itu sebenarnya lebih kepada bahwa kita ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, menyelenggaran pendidikan yang sebaik-baiknya. Jadi, tidak ada menolak. Makanya, menurut saya, cara membatasi itu dimatulai juga berbeda. Jadi, bukan berdasarkan tes masuk, siapa yang baik diterima tidak, sama sekali tidak. Jadi, prinsipnya adalah siapa yang dulu, siapa yang memang dia lebih cepat, mendaftar lebih dulu, itu yang kita terima. Dan jangan lupa bahwa itu tidak hal yang menjadi satu hal yang paten, itu tidak. Satu saat, menurut saya, satu saat saya yakin ketika Matolak sudah mampu menyediakan sarana dan perasaan yang memadai, kemudian SCM juga mencukupi, sunnah bahwa Matolak tidak pernah menolak itu bisa kembali lagi, tetap kita akan jalankan lagi. Tapi, memang untuk beberapa tahun ini kita masih mohon maaf, karena memang proses pembangunan masih tetap berjalan. Sekarang ini sudah mulai lagi kita membangun Banin yang di sebelah barat, gedung kita ini. Jadi, Banin 2 itu ya maksudnya memang dalam langkah itu, agar bisa menampung ya keinginan para siswa, calon siswa untuk belajar di Matolak Ipul Palah ini. Jadi, itu harapannya bukan memang itu peraturan yang memang sifatnya fix dan nanti kita akan jalankan, itu tidak, jadi lebih kepada bahwa pembatasan itu dilihat dari kemampuan kita, melihat kemampuan kita untuk tenaga gurunya. Ya, kan itu butuh personal banyak itu Pak Arof. Iya. Jadi, kalau kita, apalagi sekarang Matolak itu tidak lagi sif ya pagi dan siang, semuanya pagi semua. Rencana? Lagi kita masuk pagi semua kan, sekarang kan Matolak itu ada yang di Gedung Banin dan Gedung Banat. Terus, bahwa prinsip masuk pagi semua itu kan kita juga harus menyiapkan SDM guru yang banyak sekali. Iya. Dan ruangan. Ruangan. Belum lagi itu kan. Dan ruangan. Jadi, ya, kalau memang itu masih dalam proses yang selalu nanti kita perbaiki terus-menerus ya. Mudah-mudahan pada tahun-tahun depan kita bisa kembali ke asalnya ya, Mas Oleg bisa menampung semua pendaftar yang ada di Matolak. Karena memang pada prinsipnya dari para pendahulu kita itu, kita memang tidak boleh menolak orang belajar. Orang mau belajar itu tidak boleh ditolak. Jadi, kita memang prinsipnya tidak itu. Tidak hanya kemudian yang belajar itu yang pandai-pandai saja. Justru, kalau kita mau apa namanya menyelengarkan pendidikan yang baik, ya justru yang bisa merubah, yang aslinya tidak bisa menjadi bisa, yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu kan indikator keberhasilan sebenarnya seperti itu. Ini mungkin terakhir, Pak ya. Mumpung ini kan baru liburan juga. Dan ini masih masa-masa apa ya, siswa baru dan orang tua yang baru menyelengarkan itu proses beradaptasi. Ini kan banyak sekali yang mengalami kultur shock sebenarnya. Mungkin ada pesan-pesan tertentu, Pak, tip and strip-nya untuk siswanya dan juga mungkin untuk orang tuanya. Jadi, biasanya tidak betah di pondok atau apa, masalah-masalah seperti itulah. Ya, untuk ini ya, culture shock itu ya tadi ya. Menurut saya memang kalau kita mengikuti prinsip-prinsip bermasyarakat ya, seperti kita tahu, prinsip sosiologis. Orang ya harus mengenal lingkungannya, mengenal norma-norma yang ada di pesantren. Itu pertama memang mereka harus seperti itu ya. Kalau sebelum orang berinteraksi itu kan memang harus memahami betul apa yang ada di pesantren, entah itu value atau norma-norma yang ada itu harus dipelajari sebelum orang berinteraksi. Kalau tidak ya nanti justru akan menjadi masalah sebenarnya. Kadang-kadang kan kita datang dari lingkungan yang barangkali asing ya dengan lingkungan pesantren. Tapi kita harus bisa beradaptasi dengan baik bahwa nilai-nilai di pesantren itu beda dengan apa yang barangkali lingkungan di mana kita tumbuh selama ini. Yaitu kita harus memahami dengan baik. Sebelum orang berinteraksi memang prinsipnya kita harus memahami nilai dan norma yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ini memiliki khususan di pesantren itu ya memang harus sabar Pak Ropeng. Jadi di pesantren itu banyak hal yang mungkin kalau kita hidup di rumah ya, ada hal-hal yang sifatnya pribadi, privasi, itu kemudian di pondok itu hal-hal itu menjadi kurang diperhatikan ya. Tapi memang itulah gaya-gaya kebersamaan. Kalau kita bisa memahami dengan positive thinking itu kan enak sebenarnya. Kayak gaya model-model kebersamaan di lingkungan pondok pesantren itu juga harus dipahami. Selain itu mungkin juga harus bahasa ya. Bahasa itu penting sekali. Jadi memahami bahasa yang ada di pesantren. Artinya bahasa dalam arti yang... Bahasa gimana ini? Iya, bahasa yang... Artinya kan kalau orang kan, kalau dulu itu kan... Manta'ala malu gota komin amin amin makrihim kan seperti itu. Kalau orang tahu bahasa satu kaum, maka dia akan aman dari usaha-usaha yang tidak baik ya. Yang mungkin akan diarahkan kepadanya. Dalam arti budaya yang berkembang terkait dengan hal-hal yang mungkin bersifat khusus ya. Di pesantren itu harus dipahami betul. Ya jadi... Contohnya Pak Lim. Contohnya umumnya kayak... Ini kan untuk anak-anak kecil ini yang baru masuk ini. Baru-baru masuk. Yang mau masuk juga. Kan ada yang belum masuk juga. Biar nanti tahu, enggak kaget di pesantren itu kayak apa. Kalau contohnya itu banyak sekali ya. Memang kalau kita mau share ke kawan-kawan. Kalau di pondok itu kan gini. Di pondok itu kan biasanya ada... Ya apa namanya aktivitas-aktivitas tertentu... Yang sebenarnya urusannya adalah untuk kedisiplinan. Jadi kayak orang apa namanya mandi. Itu harus cepat-cepat mandi. Kan begitu kan. Agar berlangkah sekolah tidak terlambat. Akhirnya kan kita tidak bisa mandi itu seenak kita sendiri. Kita memiliki keterbatasan waktu untuk menggunakan fasilitas kamar mandi itu. Artinya kalau rasio di pondok itu anak itu sekian ratus gitu ya. Kemudian Anda itu bagian dari santri itu. Tentu saja Anda harus benar-benar... Apa namanya... Menyiapkan diri dengan baik untuk bangun pagi-pagi. Itu kan untuk siap antri juga. Kan seperti itu. Menata mental-mental seperti itu. Jadi kemudian di pondok itu juga ada kewajiban seperti jamaah. Kan seperti itu. Hal-hal yang sifatnya kedisiplinan. Jamaah itu memang sunnah. Tetapi kalau di pondok itu kan menjadi satu kewajiban ya di bujungan. Nah itu hal-hal semacam itu harus kita biasakan. Hal-hal yang sifatnya memang pendidikan tentang kedisiplinan. Ini yang biasanya memang membuat sedikit kaget ya. Hal-hal yang mungkin di rumah itu tidak menjadi hal yang apa namanya wajib yang harus dilakukan dengan segala apa namanya... Ya segala ya keketatan ya barangkali ya. Itu kita harus lakukan dengan betul-betul dan agar tidak melanggar. Karena di sini kalau kita ya sholat telat, mandi bermasalah, nanti akhirnya telat dan ke sekolah dapat poin poin. Itu kan kalau kita tidak perhatikan kan akhirnya jadi hal-hal yang menjadi pikiran kita. Dapat poin jamaah di pondok, di sekolah dapat poin terlambat. Terlambat. Akhirnya jadi masalah, jadi problem. Jadi hal-hal semacam itu Pak Ropek yang menurut saya harus dipahami. Itu budaya. Budaya yang memang ingin ditanamkan secara baik di pondok manapun ya. Yang terkait dengan dunia apa namanya pendidikan seperti sekarang ini. Jadi itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya memang kita harus biasa terbuka lah ya. Kalau di pondok itu terbuka menerima perbedaan. Karena di pondok itu kan datang dari berbagai lapisan masyarakat, dari latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita kemudian tidak terbiasa menerima perbedaan itu belajar dari orang lain, belajar dari apa yang dimiliki oleh orang yang datang dari masyarakat dan keuntung yang berbeda-beda. Ini kan susah. Kalau kita memaksakan, saya datang dari Jakarta mungkin. Di Jakarta seperti ini. Kemudian di tempat saya tidak ada seperti itu. Itu kan berat. Kalau kita tidak terbuka artinya membuka diri kita untuk bisa saling mengisi satu sama lain. Yang terjadi kemudian apa namanya, apa namanya, ya entah istilahnya asimilasi atau akulturasi atau apa. Itu kan memang susah kalau kita tidak membuka diri kita. Jadi kalau kita tetap-tetap defend terus gitu ya, mempertahankan. Itu ya kita akhirnya tidak banyak memiliki teman. Dan beristimanya kan seperti itu. Di pondok itu kan keluarga kita itu adalah teman kita. Karena kita jauh dari keluarga kita yang sebenarnya, ya keluarga kita sendiri ya teman-teman kita. Kita ya harus terbuka. Harus bergaul dengan teman secara baik. Prinsipnya seperti itu. Agar kita itu kerasan. Kemudian kalau di sekolah ya, jangan ya, jangan. Menurut saya kalau di Matul Valanti kan kita menyediakan BK ya, bimbingan dan konseling. Oke, jangan segan-segan untuk kemudian apa namanya, datang ke BK, kemudian menyampaikan masalahnya. Kemudian sehingga nanti akan dapat solusi-solusi. Ya banyak itu anak-anak baru yang kemudian tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Sehingga menyimpulkan hal-hal itu secara tergesa-gesa. Sehingga solusi yang diambil juga mengecewakan kan. Sangat disayangkan, kemudian akhirnya keluar. Keluar, pindah sekolah. Ya andekan dia bisa berkomunikasi. Entah itu dengan wali kelas, atau kemudian datang ke BK. Insya Allah semuanya akan dicarikan. Di matoleh atau di pondok-pondok di sekitar kajian ini, kita sekarang sudah ada kesepakatan untuk memerangi bullying dan segala macam. Karena sekarang itu kan memang anak-anak itu kadang alasannya itu tidak kerasan karena sering dikerjain teman-temannya. Nah ini kita sekarang ini sudah benar-benar serius menangani itu. Jadi agar anak-anak ini benar-benar merasa nyaman di pondok pesantren. Jadi bahkan kalau memang terbukti ada yang melakukan itu, kita ada tindakan-tindakan preventif maupun tindakan-tindakan pencegahan dari madrasa. Ada penanganan khusus ya. Jadi bagi pelaku maupun bagi korbannya. Saya rasa itu bisa dipakai untuk mengatasi kultur sok yang barangkali mungkin banyak dialami. Sehingga kawan-kawan tidak terkisah-kisah. Yang banyak juga Pak Ropek itu memang menghapal itu. Menghapal itu kan memang yang banyak yang alasannya. Entah ini hanya alasan atau apa karena urusan hapalan. Nah hapalan itu kan memang tadi kuncinya sebenarnya pada konsistensi, istikoma itu ya. Sebenarnya di pondok itu sudah ada program-program menghapal, pemimpinan itu semuanya ada. Dan dimonitoring. Tinggal memang kita memang harus berdamai bahwa sekolah ini untuk secara kenaikannya kan menghapal. Menghapal itu barangkali kalau orang sekarang sih mungkin beberapa orang yang memiliki disiplin ilmu yang itu tidak begitu barangkali untuk. Tapi bagi kita itu penting sekali di Matulil Falah ini. Terutama hapalan itu sebenarnya adalah mengendalikan kemampuan pelajaran yang penting untuk mampu mengendalikan dirinya. Menurut saya itu. Jadi dengan orang memiliki tanggungan hapalan, satu dia akan belajar bertanggung jawab. Yang kedua dia akan meminimani sir untuk kegiatan yang tidak ada gunanya. Karena dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan hapalan itu. Jadi sekolah itu tidak hanya bermain, habis sekolah tidak memikirkan. Itu kan satu langkah yang baik gitu ya. Satu sisi kelihatannya menghapal, tapi di sisi lain sebenarnya menjaga dia, menjaga anak-anak untuk tetap memikirkan pelajarannya. Tetap memikirkan proses studi yang harus dilalui. Jadi tidak terlena dengan hanya sekedar main-main dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak ada gunanya. Itu keuntungan yang lebih ya. Jadi dari menghapal itu. Tapi tetap jadi selain menghapal, tentu saja anak-anak itu ya juga ditekankan untuk mampu memahami apa yang dia hajari pada saat itu. Ya mungkin itu tadi yang terakhir Pak. Sebenarnya masih banyak yang asik diobrolkan ini. Tapi karena waktunya sudah hampir satu jam kayaknya ini. Tadi kita ngobrol. Tidak terasa ya Pak Ropek. Iya. Tapi nanti kalau kelamaan-kelamaan juga nanti pemirsaannya yang bosen. Emang resikonya itu. Iya. Beda kalau podcastnya mungkin, podcastnya ada di korbuser gitu ya. Terima kasih Pak Olin untuk waktunya malam hari ini atas perbincangannya terkait Matuli Ulfala itu tadi. Para pemirsa Matulai TV, kita sudah membincangkan berbagai hal seputar Matuli Ulfala. Yang sudah kenal akan semakin kenal. Yang belum kenal juga akan semakin kenal. Harapan kita seperti itu. Jadi apa yang sudah kita perbincangkan yang tadi itulah fakta realita yang ada di Matuli Ulfala. Cukup itu yang dapat kita perbincangkan malam hari ini. Saya Ainur Rafiq sebagai presenter pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.